Hai, apa kabar? Ya, jadi hari ini adalah tanggal 30 Maret 2022 yang artinya hari ini adalah penjualan perdana dari Redmi Note 11 series Redmi Note 11 Pro series dan saya itu penasaran dengan Redmi Note 11 Pro yang versi 5G lagian saya itu udah cukup lama nggak bahas produk Xiaomi terakhir saya bahas produk mereka itu ada di Redmi Note 11 eh, Redmi Note 10 Pro setahunan yang lalu udah cukup banyak produk yang terlewat dan saya pengen tahu perkembangan dari produk-produk Xiaomi saat ini seperti apa jadi hari ini saya bakal jalan ke Mi Store Mi Store yang ada di Bandung, di BC dan saya bakal beli si Redmi Note 11 Pro so yuk, langsung aja kita jalan ke Mi Store let's go! diisiеле gitu ya hi Udah aung banget gak ke BNC dan punya lebih dari 10 aung ke BNC baru kali ini ke BNC Dan yo ini dia balangnya udah dapet Sekarang kayaknya kita mending bukanya di studio aja ya Supaya lebih tenang supaya lebih santai Dan kita ketemu di studio Yuk let's go Oke jadi ini saya udah di studio kembali Dan kita bakal langsung aja unboxing dari si Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini Ya ini dia si paketnya seperti ini Dan kotaknya masih tebel Jadi harusnya masih ada charger di dalam sini Ini seperti biasa ada Redmi Note 11 Pro 5G di sebelah kanan ini Kalian bisa lihat Di depan ada Redmi Note 11 Pro 5G nya Terus seperti ini di samping sama aja Di bagian belakang Nah disini udah bakal langsung tertulis adalah garansi 15 bulan untuk perangkat dan baterai bawaan Jadi artinya ini sangat menarik ya Karena handphone ini tuh garansinya udah lebih panjang Yakni 1 tahun 3 bulan Nah terus dia kamera utamanya disini di 108MP 67W 120Hz AMOLED Di 6,67 Terus dia pake chipset 5G Yakni Snapdragon 695 Ini kayaknya chipset yang bakal jadi chipset Kelas menengah yang bakal link banyak digunakan di tahun 2022 Sepertinya sih begitu ya Dan jangan meremehkan chipset meskipun kepala 6 Tapi dia performanya udah tinggi Oh ya ini untuk harganya Untuk yang flash sale atau yang pertama kali dijual Itu di harga 4199 Cuman berhubung saya belinya di mistor Itu biasanya sedikit lebih mahal Yakni di 4299 Jadi ini tadi saya beli di 4299 Dan saya beli yang warna putih Oke di dalamnya seperti biasa Ini ada langsung sambutan dari Alvinse Baru ya modelnya Kayaknya sebelumnya gak seperti ini Terus di dalamnya lagi Kita bakal temukan kitab-kitab Dan ada casing Di Xiaomi ini masih cukup lengkap ya Paket penjualannya Ini masih ada silicon case yang biasa Lanjut ini dia si handphone-nya seperti ini Ini sama ya Seperti yang di belakang kotak tadi Terus kita lihat di bagian dalam Ini ada kabel charger Kabel chargernya adalah yang USB-A to USB-C Protokol chargernya Xiaomi ini seperti ini Bukan yang power delivery Terus untuk chargernya ini di 67W Kita bisa lihat 67W Dengan output maksimal ada di Ya jadi maksimalnya ada di 20V 3,25A Ini masih mantap sih Saya masih senang dengan seperti ini Ya harusnya memang basih dikasih charger Dengan alasan apapun Dengan alasan lingkungan gitu Menurut saya menghilangkan charger itu Tidaklah tepat ya Karena tidak semua user Meskipun dia beli Atau handphone kedua Ya bisa saja handphone yang pertamanya itu kan dijual kembali Wuuuuh Cantik banget HP-nya Flat ya Ini bagian belakangnya flat Cakep banget Seperti ini untuk yang warna putih Di sini ada kamera 108MP Terus ada kamera 8MP Ultrawide Dan ada satu kamera makro Terus di sini ada flash Dan sayangnya ada satu gimmick norak Untuk saya ini norak ya Ada tulisan AI seperti ini Kalau dibiarin polos saja lebih bagus harusnya Terus di bagian bawah sini ada tulisan Redmi Redmi 5G bisa dilihat ya Terus di bagian kanan di sini ada tombol power Yang sekaligus adalah fingerprint scanner Volume up, volume down Di atas masih ada jack audio 3,5mm Ada speaker yang artinya stereo speaker IR blaster, mic Di bagian kanan atau kiri ini polos Di bagian bawah ada port USB-C Speaker lagi dan juga SIM tray Yang SIM tray-nya ini adalah hybrid Di bagian depan seperti ini Ini cukup ringan ya Meskipun ini adalah handphone yang ukurannya cukup besar Di 6,67 Tapi ini terasa sangat ringan untuk dipegang Terus satu lagi di sini kamera selfie-nya ada di 16MP Dan ini sudah langsung di MIUI 13 Apakah MIUI 13 ini bakal lebih bagus dibandingkan dengan MIUI sebelumnya Yang di 12.5 ya Itu sepertinya banyak report bermasalah Yuk kita coba setting-setting terlebih dahulu ya Ya oke jadi ini udah beres saya setting-setting Yang pertama kali mau saya coba adalah fingerprint scanner-nya ya Kita coba fingerprint scanner-nya Kecepatannya 1, 2, 3 Ya untuk fingerprint scanner-nya ini sangat ngebut ya Bisa diandalkan lah Cuman sayang aja karena dia udah pakai layar Super AMOLED Tapi dia nggak pakai fingerprint under display Kalau pakai under display kan bakal lebih oke Terus setelah saya perhatikan tadi sekeliling bodinya Ternyata dia bodi belakangnya ini pakai kaca ya Ini pakai kaca, kaca depan belakang Tapi untuk framenya ini sepertinya adalah frame plastik Karena tidak terlihat satupun garis antena di sini Karena kalau framenya metal itu pasti ada garis antena Overall secara desain Kalau lihat dari belakang ini tuh saya suka ya Cakep Tapi, tapi yang sangat disayangkan adalah Desain ini sebenarnya udah keren Sayangnya bagian kameranya ini dia tuh tidak jadi satu gitu Dia masih, eh bagian layar tidak jadi satu Karena ini masih nonjol ya Kalau kita bandingkan dengan Samsung Ini kan framenya Untuk si layarnya ini udah Tidak, udah nyatu gitu dengan si framenya Sementara ini masih ada tonjolan Si Kelihatan Ya, jadi Kalau bakal lebih bagus itu kalau misalnya dia jadi satu gitu Ini nggak ada seperti dua bagian yang digabungkan gitu Ya, seperti itu Ya, harganya juga beda sih Ini 6 jutaan, ini 4 jutaan Terus, saya juga udah sempat install Antutu Benchmark Tadi pas install ternyata Setelah setahun saya nggak pakai HP Xiaomi Ternyata masih ada iklan ya Terus untuk Antutu Benchmarknya Hasilnya seperti ini Rp368.000 Ya, ini tuh tipikal hasil dari Snapdragon 695 Seperti inilah Ya, kurang lebih lah Kemarin di Realme 9 Pro 5G itu Di Rp380.000an Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan Atau masih ada waktu Saya bakal compare deh Si Redmi Note 11 Pro 5G ini Dengan Realme 9 Pro Yang harganya Sebenarnya mau dibilang tipis ya Nggak tipis-tipis banget ya Selisih sekitar Rp500.000an Ya, karena Si Realme 9 Pro itu kan Sekitar harganya Rp3,7 Kalau ini di harga Rp4,2 Rp4,3 Lumayan Hampir Rp600.000an Tapi kan memang ada beberapa hal Yang disini jauh lebih unggul Dibandingkan si Realme Nanti kita coba compare lah Overall seperti apa Pengalaman menggunakan Realme 9 Pro Dan juga si ini nih Redmi Note 11 Pro Oke, jadi sementara Segini dulu aja ya Untuk unboxing dan impresi Awal saya tentang HP ini Overall kalau secara look ini Saya suka, cakep Tapi ya kita lihat aja Nanti seperti apa experience Dari si Redmi Note 11 Pro 5G Sekarang makin ribet ya Nyebutin nama panjang bener Redmi Note 11 Dulu kan cuma Redmi Note 5 gitu Udah selesai ya Redmi Note 5 Pro Bantar-bantar Sekarang Redmi Note 11 Pro 5G Ya, semua embel-embelnya Harus disebutkan Ya, oke Segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih ya Buat yang udah nonton Silahkan like dan share video ini Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Dan di pamit Sampai jumpa di video berikutnya Yo, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax